Halo kalian para pecinta Battletrute The Heavens dimanapun kalian bersandar Letakkan sejenak kelelahan kalian dan selamat beristri jahat dengan kelanjutan cerita dari Xiaoyan Terima kasih untuk kalian yang udah selalu stay disini Kui lah gak usah lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan 16 orang yang dikirim oleh Bill Palace Ketegangan seperti kolor babeh di malam Jumat juga pada saat ini segera terjadi Setelah Xiao Zhan memprovokasi semua orang dari Bill Palace Mereka pun pada saat ini terlihat marah Lan yang berkata bahwa Xiao Zhan memang memiliki lebih banyak kekuatan jika dibandingkan dengan Xiaoyan Namun orang yang memiliki kekuatan lebih banyak biasanya akan mati dengan cepat Karena ia sangat ingin mencari kematian maka ia akan membantunya terlebih dahulu Setelah berbicara ia pun segera melonjakan Doki dan memberi isyarat untuk menyerang ke arah Xiao Zhan terlebih dahulu Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini segera mengerutkan keningnya dan mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh orang ini memang benar Orang yang memiliki kekuatan lebih banyak biasanya akan mati dengan cepat Tetapi pada saat ini Xiaoyan yakin siapapun yang datang untuk membunuh Xiaoyan tidak ada yang masih hidup Jangan berpikir bahwa si pria begitu kuat hingga ia bisa mengalahkan mereka Terlebih lagi pada saat ini hanya ada dua orang tahap awal bintang tujuh Dodi Dengan begitu maka mereka semua pasti akan mati oleh kelompok Xiaoyan di sini Xiaoyan benar-benar sangat tenang ketika Xiaoyan mengucapkan perkataan ini Semua orang dari Pil-Peles pun benar-benar terkejut melihat sikap yang ditunjukkan oleh Xiaoyan Ketenangan seperti itu bagaimana mungkin bisa dimiliki oleh tahap menengah bintang ke-6 Selain itu Xiaoyan terlihat yakin karena Xiaoyan benar-benar mengancam dua orang Dodi bintang tujuh Sementara itu Lan Yang pada saat ini benar-benar sangat yakin bahwa ini adalah sosok Xiaoyan Perkataan Xiaoyan sebelumnya benar-benar membuat Lan Yang terkejut Tetapi ia masih bertanya-tanya apa yang terjadi pada fluktuasi doki milik Xiaoyan yang berada di tahap pertengahan bintang enam Dodi Namun pada saat ini ia menekan semua pemikiran dan keterkejutan di dalam hatinya Ia pun mendengus dingin dan matanya menyipit dan aura dari bintang tujuh Dodi segera melonjak keluar Setelah itu Lan Yang pun menoleh dan memberitahu kepada semua orang anggota dari Pil-Peles Ia berkata bahwa dirinya bersama dengan Gozeng akan menyapu formasi bersama-sama Sementara yang lainnya akan bermain dengan kelompok Xiaoyan Mereka harus mengingat agar jangan membiarkan kelompok Xiaoyan mati terlalu bahagia Beritahu mereka bahwa terkadang rasa ingin mati melawan Pil-Peles adalah sebuah kemewahan Kelompok dari Pil-Peles ini pun segera mengangguk dan mereka pada saat ini segera melesat mengelilingi kelompok Xiaoyan Sementara itu Lan Yang bersama dengan wakilnya yang bernama Gozeng pada saat ini berdiri diam di udara 14 orang Dodi bintang enam lainnya pada saat ini mengelilingi kelompok Xiaoyan dengan senyum kejam yang melayang di wajah mereka Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan dan yang lainnya diam-diam merasa senang Yang paling mereka khawatirkan adalah bahwa dua orang bintang tujuh Dodi itu akan menyatukan kekuatannya dengan 14 orang lainnya Namun pada saat ini hanya Dodi bintang enam yang menyerang kelompok Xiaoyan Hal ini akan memberikan Xiaoyan kesempatan menyerang dan melemahkan kekuatan lawan Dengan keterampilan bertarung tim Xiaoyan tidak akan sulit untuk membunuh satu atau dua orang puncak bintang ke enam dalam sekejap Namun Xiaoyan pada saat ini segera berpura-pura gugup dan melihat kembali kepada semua orang Xiaoyan mengedipkan matanya ke arah semua orang dan anggota Xiaoyan pada saat ini langsung mengerti Mereka semua berpura-pura takut dan mulai mundur dengan gemetar untuk memancing orang-orang ini menjauh Melihat bahwa kelompok Xiaoyan pada saat ini gemetar ketakutan Dodi yang pada saat ini mengepung benar-benar terlihat semakin gembira Mereka pun segera mengeluarkan senjata mereka masing-masing dan segera melambaikannya ke arah kelompok Xiaoyan Doki yang kuat pada saat ini segera keluar dari badan senjata dan dilesatkan ke arah Xiaoyan Dengan penuh kesombongan seorang Dodi puncak bintang enam segera memimpin kelompoknya untuk mengajar kelompok Xiaoyan 13 orang Dodi lainnya segera mengikuti di belakang dan menyerang ke arah kelompok Xiaoyan dengan berbagai senjata Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tiba-tiba menghentikan sosoknya yang mundur diikuti dengan yang lainnya Kelompok Dodi dari Pil Peles pada saat ini memperhatikan ekspresi Xiaoyan dan 7 orang lainnya telah berubah Kelompok Xiaoyan tidak lagi takut tetapi pada saat ini tampak tersenyum berhadapan dengan semua orang Segera setelah itu ekspresi mereka berubah menjadi tak percaya karena aura di tubuh Xiaoyan benar-benar meroket Hanya dalam satu tarikan nafas mereka merasakan fluktuasi Doki Xiaoyan telah berada di puncak tahap bintang enam Dodi Puncak bintang enam Dodi yang bergegas ke depan pada saat ini tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya Di sisi lain pada saat ini Lan Yang dan Gozeng yang sudah menonton dari kejauhan juga terkejut oleh perubahan tiba-tiba ini Pada saat ini tubuh mereka yang akan bergerak tiba-tiba berhenti Sudut mulut mereka meringkuk setelah melihat Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan serangan Dari dahi Xiaoyan pedang ungu merah kecil muncul dan kemudian segera menghilang Pada saat berikutnya Dodi yang berada di tahap puncak bintang ke enam yang bergegas ke depan membeku dan menjerit melengking Teriakan tiba-tiba itu seketika membuat kelompok Dodi yang lain segera kaget Mereka melihat puncak bintang enam Dodi satu demi satu dengan gerakan mereka yang membeku Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengayunkan pedang kuno api surgawinya dengan berat Dalam sekejap bayangan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di atas kelapa kerumunan Bayangan ini segera berkumpul bersama dengan padat dan mereka bergabung menjadi bayangan pedang besar Xiaoyan menebas dengan marah dan energi yang berapi-api dengan keras menyelimuti empat belas Dodi dari Pil Peles Sembilan ratus sembilan puluh sembilan kaki segera dilesatkan oleh Xiaoyan Pada saat ini kekuatan Xiaoyan benar-benar melonjak ke tahap awal bintang tujuh Dodi Sementara itu empat belas Dodi yang pada saat ini dikepung oleh api surgawi segera melesatkan serangan mereka masing-masing Lanyang dan Gozeng di kejauhan yang menonton dengan tangan terlipat juga pada saat ini benar-benar terkejut Mereka pun segera terbang tetapi pada saat ini benar-benar sudah terlambat Ledakan yang keras segera terjadi dan gelombang udara yang membakar segera bergagas menyapu Asap dan debu memenuhi udara dan dua sosok pada saat ini segera ditembak mundur ke arah Lanyang dan Gozeng Dua belas sosok lainnya juga pada saat ini dikirim terbang mundur tetapi kondisi mereka tidak terlalu parah Lanyang dan Gozeng di udara dengan cepat menghentikan sosok dua orang Dodi puncak bintang enam yang mundur Tetapi pada saat ini mereka benar-benar sudah menjadi dua mayat tak bernyawa Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera keluar dari kepulan asap tanpa terluka parah Lanyang dan Gozeng diam-diam letakkan mayat dua puncak bintang enam Dodi di tanah Lanyang pun menatap ke arah Xiaoyan dengan wajah yang dingin Ia berkata sepertinya ia telah meremehkan kemampuan dari Xiaoyan Xiaoyan sebenarnya memiliki metode rahasia yang dapat langsung meningkatkan kekuatannya menjadi bintang tujuh Tetapi ia penasaran berapa lamakah Xiaoyan bisa mempertahankan metode rahasia ini Menanggapi hal itu Xiaoyan memandang ke arah Lanyang dengan tancu-ta'acu Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini Setidaknya Xiaoyan akan bisa bertahan sampai ia berhasil membunuhnya Mendengar hal itu Lanyang pun meledek dan berkata bahwa ia benar-benar ingin melihat hal itu Pada akhirnya Lanyang pun bergerak sambil memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama Melihat adegan ini hati dari kelompok Xiaoyan benar-benar menegang Dengan kekuatan keterampilan bertarung tim Xiaoyan hanya bisa bersaing dengan satu orang bintang tujuh Dodi Tetapi lawan masih memiliki satu orang yang berada di bintang tujuh Dodi Selain itu masih ada dua orang bintang enam tahap puncak dan sepuluh orang bintang enam tahap menengah Namun pada saat ini mereka juga menyadari tidak ada jalan keluar dan mundur Api surgawi ungu merah pun pada saat ini segera kembali melonjak keluar dari pedang kuno Xiaoyan Xiaoyan segera melambaikan pedang kuno dan tiba-tiba dalam ledakan fluktuasi doki yang mengerikan 999 kaki tanpa bayangan muncul kembali Serangan Xiaoyan ini dihususkan untuk 12 orang Dodi yang tersisa Mereka pada saat ini segera memegangi kelapa dengan kedua tangan dengan ekspresi kesakitan yang ganas di wajahnya Pada saat ini bersamaan dengan Xiaoyan yang mengeluarkan teknik 999 kaki Xiaoyan juga melesatkan keterampilan bertarung untuk menyerang kekuatan spiritual dari 12 orang Dodi bintang enam Sementara itu di sisi lain matalan yang membaku setelah menyadari hal ini Ia pun segera berkata apakah Xiaoyan benar-benar menggunakan keterampilan bertarung spiritual di hadapannya Setelah mengucapkan perkataan tersebut kekuatan spiritual miliknya pun segera menyambur keluar Kekuatan ini segera menebas kekuatan spiritual milik Xiaoyan dengan keras Pada saat yang bersamaan Guo Zheng pada saat ini juga berteriak dan cahaya keemasan segera meledak di tangannya Cahaya ini segera mengembun menjadi pedang raksasa dan segera menebas ke arah Xiaoyan seperti kilat Suara redakan yang tiba-tiba pun segera terjadi Kekuatan spiritual Xiaoyan dan kekuatan spiritual Lan Yang pada saat ini saling beradu Selain itu kekuatan dari Guo Zheng pada saat ini juga berhantaman dengan 999 kaki yang dilesatkan oleh Xiaoyan Fluktuasi energi doki yang sangat hebat pada saat ini segera mengguncang ruang di sekitar Sementara itu 12 dodi bintang enang pada saat ini berhasil melarikan diri dari jadatan kekuatan spiritual Xiaoyan Mereka pun segera mengeluarkan keterampilan bertarung terkuat mereka untuk melawan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini merasakan tekanan yang luar binasa Sementara itu di sisi lain Lan Yang juga pada saat ini benar-benar terkejut setelah melihat kemampuan Xiaoyan Sebelumnya ia telah terkejut karena Xiaoyan dapat dipromosikan menjadi tahap awal bintang 7 melalui metode rahasia Selain itu pada saat ini sangat sulit baginya untuk percaya bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan dapat menandinginya Semua orang menyadari bahwa sangat jarang bagi seorang dodi tahap awal bintang 7 Untuk mencapai kekuatan spiritual tahap menengah keadaan di Oleh karena itu pada saat ini kekuatan spiritual inilah yang paling ia banggakan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya berada di tahap menengah bintang ke-6 dodi Selain memiliki api surgawi Xiaoyan juga memiliki kekuatan yang berada di tahap menengah keadaan Yi Ia pun berpikir mungkin katenik rahasia itu begitu kuat sehingga bahkan bisa meningkatkan kekuatan jiwa juga Tidak heran jika orang-orang yang dikirim sebelumnya oleh Pil-Peles benar-benar gagal berhadapan dengan Xiaoyan Memikirkan hal ini penghinaan sebelumnya untuk Xiaoyan di dalam hatinya benar-benar telah berubah Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengatupkan bibirnya erat-erat dan api surgawi ungu merah Segera kembali melonjak keluar dari tubuhnya Xiaoyan menjadi seperti manusia api dan ingin menerima gelombang serangan ini dengan paksa Namun bersamaan dengan itu sosok Long Yi pada saat ini segera melangkah di hadapan Xiaoyan Long Yi segera berubah menjadi naga emah sepanjang 100 meter yang terletak di depan Xiaoyan dan yang lainnya Seluruh tubuhnya berkilauan dengan kilat seolah-olah terbungkus oleh baju basi surgawi Fluktuasi doki di tubuhnya juga seketika melonjak ke tahap awal bintang ke-7 Long Yi memblokir semua sorangan gabungan di antara Guo Zheng dan 12 dodi bintang 6 Banyak ledakan seketika terjadi dan segera asap dan debu segera membumbung di mana-mana Kekuatan cahaya listrik segera menari-nari dan gelombang udara seketika bergulung di langit Ketika semua orang kembali tenang naga emas segera terlihat kembali Semua orang dari Pilpeles benar-benar terkejut melihat naga ini tidak menderita luka saya kecil apapun Naga emas ini masih dipenuhi dengan doki dan arus listrik pada saat ini masih mengelilinginya Sementara itu Matalan yang membelala kaget setelah menyadari bahwa ini adalah naga sembilan guntur emas yang mendalam Ia telah melihat catatan tentang naga sembilan guntur emas yang mendalam dalam buku kuno di Pilpeles Tetapi informasi ini tidak dirinci dan hanya beberapa kalimat yang menggambarkan sosok naga emas ini Sementara itu di sisi lain Longyi pada saat ini tidak berbicara Ia ingin mengeluarkan rawungan namun ia merasakan semburan rasa manis di temboloknya Jelas pada saat ini pukulan gabungan dari semua orang ini berpengaruh kepada Longyi Akhirnya Longyi pada saat ini hanya bisa menelan paksa darah di temboloknya Sementara itu di sisi lain Lani yang pada saat ini sudah menjemunyikan keterkejutannya Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa ia sangat beruntung bisa bertemu dengan naga sembilan guntur emas yang mendalam Tetapi sungguh sangat disayangkan pada saat ini naga tersebut benar-benar harus mati Bersamaan dengan itu Gozeng dan dua belas dodi bintang enam lainnya pada saat ini Segera menajamkan mata mereka menatap ke arah Longyi Mereka pun segera bergegas menuju ke arah Longyi dengan doki yang sangat kuat Longyi pun menggertakan giginya dan ingin bertarung keras lagi Tetapi pada saat ini Ziying sudah melompat di hadapan Longyi Ziying berteriak bahwa ia pada saat ini akan melakukannya Longyi pun mengerti maksud Ziying dan akhirnya Longyi segera berubah menjadi kebentuk manusia Ia segera mentransfer energi doki ke arah Ziying begitu juga dengan yang lainnya Dalam sekejap hawa dingin yang menusuk hati pun segera merembes ke udara dan serpihan kepingan salju berjatuhan Area di sekitar mereka menjadi dunia kepingan salju yang berterbangan kemana-mana Semua orang dari Pil-Pilis pada saat ini tiba-tiba merasa sedikit lamban Sementara itu sosok anggun Ziying pada saat ini telah berubah menjadi ribuan bayangan Dalam sekejap mata ada banyak sosok padat lapis demi lapis yang mengelilingi kelompok dari Pil-Pilis Setiap sosok ini memancarkan aura bintang tujuh dodi dan masing-masing sosok ini persis sama dengan Ziying Masing-masing memegang pisau ganda di tangan mereka dan bergegas menuju ke arah kelompok Pil-Pilis bersama-sama Pada saat ini Ziying benar-benar menampilkan keahlian unik yang ia miliki Wajah anggota dari Pil-Pilis pada saat ini benar-benar berubah drastis Dan mereka buru-buru menggunakan keterampilan bertarung mereka untuk menghadapi adegan ini Banyak benturan di antara pedang segera terjadi Kelompok Pil-Pilis pada saat ini tidak memiliki pilihan lain Selain terus-menerus memobilisasi doki mereka untuk menunjukkan keterampilan bertarung mereka Tepat ketika kelompok dari Pil-Pilis ini mengalahkan hampir setengah dari sosok Ziying Banyak di antara mereka mulai kelelahan dan pedang tajam diam-diam menebas banyak leher dodi tingkat menengah bintang ke enam Cahaya dingin dari bilah milik Ziying menyalah dan menghilang dalam bayang-bayang dan kepingan salju Banyak darah yang terciprat akibat dari serangan yang dilesatkan oleh Ziying ini Adegan ini benar-benar terlalu cepat dan sangat aneh Kemarahan Lan yang membarah hingga tahap yang ekstrim dan kekuatan miliknya segera melonjak keluar Sosok ilusi yang dibentuk Ziying pada saat ini segera hancur Domen salju yang ia ciptakan juga pada saat ini segera menyebar ke segala arah Pada saat ini hanya tersisa tubuh asli Ziying yang tersisa di ruang terbuka Pada saat ini wajah Ziying terlihat pucat seperti salju dan jelas Ziying pada saat ini telah kelelahan Selain itu ia juga terkena hempasan doki yang dilesatkan oleh Lan Yang Ziying juga pada saat ini merasakan bahwa kekuatan spiritualnya telah terpukul oleh kekuatan spiritual dari Lan Yang Sementara itu di sisi lain Guo Zheng segera bergerak menuju ke arah Ziying Ia segera mengayunkan pedang emas besarnya ke arah Ziying Namun pada saat yang bersamaan garis ungu merah tiba-tiba muncul dan menghilang Tubuh Guo Zheng tiba-tiba membeku dan ia menyadari bahwa ini adalah serangan spiritual yang dilesatkan oleh Xiaoyan Tetapi Guo Zheng jelas memiliki pertahanan spiritual yang sangat kuat Rasa sakit di matanya pun seketika menghilang dalam sekejap dan pedang emas raksasa kembali ditebaskan Sementara itu sosok Ziying segera mundur setelah memanfaatkan tertegunnya Guo Zheng Ia segera bergegas kembali ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dengan kecepatan maksimum Di sisi lain setelah kehilangan lima rekannya dalam sekejap bagaimana mungkin kelompok dari Pil Peles bisa melepaskan Ziying pergi Mereka kembali melesatkan serangan gabungan yang diarahkan ke arah Ziying yang berlari mundur Menyadari hal ini Ziying kembali memanfaatkan alam es dan salju miliknya Ziying pun berhasil membatasi pergerakan semua orang dari Pil Peles Ziying pada akhirnya dengan cepat segera mundur melewati celah dari jaring serangan mereka Mata Guo Zheng pun memerah karena marah dan ia segera melesatkan gelombang doki miliknya Domain es milik Ziying pada akhirnya berhasil dihancurkan dan anggota dari Pil Peles lainnya segera mendapatkan kembali kebebasan mereka Mereka pun kembali melesatkan serangan ke arah Ziying yang pada saat ini sedang berlari Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba sepotong kabut hijau muncul di atas mereka Kabut ini membentuk bayangan besar dan bau busuk seketika menutupi mereka Bahkan udara terkorosi hingga mengeluarkan suara desisan dan berubah menjadi gumpalan uap air hijau Melihat bayangan hijau yang tenggelam dengan cepat di atas kepala mereka Mereka pun segera menghentikan pergerakannya Guo Zheng segera berkata bahwa ini benar-benar sangat mengerikan dan beracun Mereka pun segera mengeluarkan keterampilan bertarung untuk memblokir serangan kabut yang dilesatkan oleh Nan Erming Namun serangan yang mereka melesatkan hanya sedikit menghilangkan serangan dari Nan Erming Gumpalan kabut ini segera menyebar menutupi langit dan terus berjatuhan menuju ke anggota dari Pil Peles Melihat kabut ini tidak dapat dihilangkan dengan keterampilan bertarung lan yang pun seketika mengerutkan kening Akhirnya dengan jari-jarinya api biru muda segera melonjak ke udara membentuk lautan api biru muda di langit Api biru muda ini adalah sejenis api binatang yang disebut dengan api es biru Api ini terlihat dingin tetapi sesungguhnya suhunya sangatlah tinggi Di bawah terik api biru ini untayan kabut hijau tampaknya telah menghadapi musuh alaminya Kabut serangan Nan Erming ini segera terbakar menjadi kehampaan Namun meskipun begitu Nan Erming tidak menyangka bahwa kabut beracun ini menyebabkan banyak kerusakan pada kelompok Pil Peles Awalnya ia hanya ingin menutupi jalur pelarian aman bagi Ziying Akhirnya dengan penghalang kabut beracun dari Nan Erming Ziying pun berhasil kembali masuk ke dalam tim Namun pada saat ini wajah Ziying yang lembut benar-benar terlihat sangat pucat akibat serangan sebelumnya Menerobos garis musuh sendirian dan membunuh 5 orang 2 di tingkat menengah bintang ke-6 Selain itu Ziying juga telah berhadapan dengan 2 orang tahap awal bintang 7 dodi Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Ziying dan menyadari tampaknya Ziying pada saat ini tidak akan dapat mengerahkan kekuatannya untuk sementara waktu Namun keberhasilan dari Ziying ini pada saat ini telah mendidihkan darah Xiaoyan Xiaoyan pun kembali melihat ke arah kerumunan orang-orang dari Pil Peles Xiaoyan menjilat bibirnya dan juga ingin melihat kesempatan untuk membunuh beberapa dodi bintang 6 lagi Sementara itu di sisi lain Lan yang benar-benar hampir frustasi Di awal ia menyadari bahwa celah kekuatan di antara keduanya benar-benar sangat besar Ia meyakini bahwa pertempuran ini akan berubah menjadi penghancuran kelompok Xiaoyan dengan genangan darah Namun pada saat ini hampir setengah dari pihaknya telah terbunuh dan terluka Sementara itu tidak satu pun dari kelompok Xiaoyan yang pada saat ini terjatuh Bukankah hasil seperti ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dipercaya? Pada saat ini Lan yang benar-benar berharap ia bisa bergegas dan menghajar 7 orang kelompok Xiaoyan sampai mati satu per satu Namun pada saat ini ia menyadari bahwa ia adalah pemimpin dari kelompok ini dan ia tidak boleh gegabah Ia pun segera menekan esmosi di dalam hatinya dan segera mengambil langkah maju ke kiri Melihat hal ini Guo Zheng pun segera mengerti dan maju selangkah ke kanan Bersamaan dengan itu dua orang Dodi puncak bintang ke enam juga melangkah keluar berbaris di kedua sisi Lan yang dan Guo Zheng Lima orang Dodi tingkat menengah bintang enam segera berbaris di belakang mereka Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap setelah melihat tampaknya orang-orang dari Pilpeles ini akan menggunakan formasi Xiaoyan menyadari bahwa ketika mereka bergabung maka mereka hanya memiliki sedikit kekurangan Jika Xiaoyan ingin membunuh beberapa Dodi bintang enam lagi maka Xiaoyan benar-benar harus bisa menerobos Memikirkan hal ini sedikit kegilaan segera terlintas di mata Xiaoyan dan sebuah pil segera jatuh di telapak tangannya Mencium aroma obat yang samar dari pil ini semua orang menyadari bahwa itu adalah pil huntian Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini segera mengeluarkan pil huntian di tangan mereka Pada saat ini mereka tampaknya harus mengeluarkan semua kartu truf dan kekuatan mereka Sementara itu di sisi lain Lan Yang melihat hal ini tidak menganggapnya serius Ia pun segera bertanya apakah ada obat yang dapat menyelamatkan hidup mereka sekarang Setelah mengucapkan kata-kata ini ia pun segera melambaikan tangannya Melihat tanda ini Guo Zheng pun segera mengangkat pedang emasnya yang besar dan menebaskannya ke arah Xiaoyan dengan marah Berdiri di sisi kanan Guo Zheng seorang puncak bintang enam Dodi dengan sepasang bilah tajam segera melepaskan serangannya Ia melesatkan serangan ini ke depan dan mengikuti lintasan pedang emas dari Guo Zheng Lan Yang juga pada saat ini segera dengan cepat menyerang dan hampir pada saat yang bersamaan dengan pedang emas diangkat Ia dengan cepat membentuk jejak es biru di telapak tangannya Bersamaan dengan itu puncak bintang enam Dodi di sebelah kirinya juga pada saat ini segera menghantamkan palu ke arah Xiaoyan bersama-sama Dodi tingkat menengah bintang enam yang tersisa pada saat ini juga mengikuti serangan tersebut Mereka segera melesatkan serangan mereka dengan senjata masing-masing Pada saat ini kelompok Pil-Peles benar-benar melesatkan sembilan serangan gabungan secara bersamaan Menyadari hal tersebut kelompok Xiaoyan pun diam-diam merasakan tekanan yang sangat kuat Namun Xiaoyan pada saat ini diam-diam menyingkirkan Pil-Huntian di tangannya Xiaoyan pada saat ini tidak yakin bisa mengalahkan lawannya selama masa efektif obat Selain itu selama masa efektif obat habis maka Xiaoyan akan memasuki periode melemah Dengan begitu maka itu sama saja dapat dikatakan Xiaoyan tidak bisa melawan Xiaoyan hanya bisa menekan semua esmosi di dalam hatinya dan merasakan darah bau amis yang menyebar Akhirnya pedang kuno api surgawi milik Xiaoyan segera dilambaikan dengan geras menimbulkan embusan angin Benturan yang dahsyat pun segera terjadi ketika serangan gabungan dari Pil-Peles berhantaman dengan pedang kuno api surgawi milik Xiaoyan Pedang kuno api surgawi ini memblokir pedang raksasa yang dilesatkan oleh Guo Zheng Setelah itu Xiaoyan kembali mengayunkan pedang kuno api surgawinya untuk berhadapan dengan serangan yang tersisa Banyak benturan beruntun segera terjadi dengan gelombang udara yang mengepul bergerak di depan Xiaoyan Di saat Xiaoyan berhasil memblokir 4 serangan tangan yang memegang pedang kuno api surgawi Xiaoyan terasa mati rasa karena shock Energi dan darah di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini semakin melonjak Doki Xiaoyan yang awalnya mulus pada saat ini sedikit stagnan Menyadari masih ada 5 serangan yang mengarah ke arah mereka Xiaoyan pun segera berteriak memanggil Yiwa Bersamaan dengan itu Xiaoyan segera mentransfer dokinya ke arah Xiaoyan Pada akhirnya 2 suara segera terdengar dimana Yiwa segera berteriak Begitu juga dengan Xiaoyan yang mengeluarkan armor pertempuran emas Teratai api ungu yang mekar segera melesat keluar dari tangan gemuk Yiwa yang muncul di atas kelapa Xiaoyan Tepat saat mereka berhasil menghancurkan serangan dari 2 orang dodi tahap menengah bintang ke-6 3 serangan dodi bintang 6 yang tersisa lainnya segera melesat ke arah Xiaoyan Dengan dukungan seluruh tim aura dari Xiaoyan segera dinaikkan menjadi ke level bintang 7 dodi Dengan begitu kekuatan pertahanan armor emas milik Xiaoyan juga pada saat ini telah meningkat pesat Ketika serangan ini menghantam perisai milik Xiaoyan ia hanya sedikit bergoyang Sementara itu di sisi lain Lan Yang pada saat ini berniat untuk melesatkan serangan kembali Tetapi ketika serangan ini hendak dilesatkan ia pun segera berteriak kepada semua orang untuk menunggu Guo Zheng dan 2 orang dodi puncak bintang 6 lainnya pun segera buru-buru menghentikan serangan mereka Orang-orang dari kelopok Pil Pele segera dengan bingung menatap ke arah Lan Yang Sementara itu Lan Yang pada saat ini menatap ke arah Hiwa yang berada di atas kelapa Xiaoyan Dengan mata yang berapi-api ia pun bergumam apakah ini adalah roh api Setelah itu ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan dengan mendesak apakah itu adalah roh api Mendengar pertanyaan ini kelompok Xiaoyan benar-benar sangat terkejut Pada saat ini mereka sedang mengalami pertempuran antara hidup dan mati Tidak peduli seberapa penasarannya ia dengan Hiwa Bukankah ia seharusnya tidak bisa berhenti menyerang karena rasa penasaran? Kelompok Xiaoyan tidak tahu kejutan macam apa yang dibawa oleh Hiwa ke Lan Yang Tetapi mereka menyadari dengan hal ini mereka dapat mengambil kesempatan untuk menyesuaikan doki mereka Mereka mengambil kesempatan ini untuk mengambil cairan roh bening satu demi satu Meskipun cairan roh bening ini memulihkan sedikit doki untuk dodi bintang enam Namun pada saat ini hal itu benar-benar sangat berguna Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Lan Yang yang penuh dengan semangat untuk menunggu jawaban dari Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan berkata perlahan bahwa Xiaoyan berpikir Lang Yan sepertinya seorang anggota dari klan monster Oleh karena itu ia tidak akan dapat menelan dan menyerap api suruh gawi Namun mengapa ia pada saat ini benar-benar begitu memperhatikan hal ini? Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini kilatan di mata Lan Yang seketika sedikit memudar Lan Yang berkata dengan frustasi bahwa itu memang sungguh sangat disayangkan Tetapi pada saat ini ia masih ingin tahu dan ia berharap Xiaoyan bisa memberitahunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.